Kenapa Tionghoa disebut non-pri? Karena mereka diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia menyatakan Kami orang Tionghoa tidak mengenal akan bangsa Hati orang Tionghoa itu seluas sungai yang se Sungai yang paling luas di seluruh muka bumi Maka bagi kami tidak ada yang namanya bangsa Maka sekiranya negara ini merdeka kami akan menjadi warga negara Tapi tidak menjadi bangsa Indonesia Dan karena ikatan kami dengan negeri leluhur secara budaya sangat kuat Ijinkan kami juga masih mengikatkan diri dengan negeri leluhur itu Maka perkenankan kami memiliki dua kewarga negara Sementara Partai Arab Indonesia jurubicaranya Abdul Rahman Baswedan bercerita Nenek moyang kami dulu datang dari Hadromaut Tidak membawa istri Mereka menikah dengan orang-orang pribumi Kami ini lahir dari laki-laki Arab dan perempuan-perempuan pribumi Kami makan tidak lagi dengan daging-daging ontah Kami sudah makan dengan makanan-makanan setempat Yang saya dan kami semua minum adalah airnya Indonesia Maka sesungguhnya kami adalah bangsa Indonesia Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUBK Aslinya tidak pakai I Belum ada kata Indonesia di situ Atau Dokoritsu Jumbejo Sake Menetapkan suku bangsa Arab Adalah suku bangsa asli Indonesia Itu ditetapkan tanggal 9 Agustus 1945 Oleh badan usaha persiapan Penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Maka kemudian setelah Indonesia merdeka Tahun 1955 dari permintaan ini Bung Karno ketemu Jo In Lai Perdana Menteri RRC Membuat kesepahaman Orang Tionghoa di Indonesia Harus diberi hak duwi ke warga negaraan Bung Karno mensyaratkan boleh Tapi dia juga warga negara Indonesia Harus pakai nama Indonesia Sebagai warga negara Cina silahkan Dia pakai bahasa Cina Maka dikeluarkan keputusan Presiden Tahun 1955 Orang Cina harus memiliki dua nama Ya maka misalnya Sudono Salim Itu nama Indonesia Nama Cinanya Lim Sri Leong Basuki Cahaya Purnama Nama Indonesia Bahasa Cinanya Singkatannya Ahok Itu Karena itu mereka tidak mau jadi bangsa Indonesia Mereka hanya mau jadi warga negara Itu pun meminta duwi ke warga negaraan Ini semua otentik ini sejarah Kita bisa buka ya Nah Sampai orang Cina keberatan Kalau harus pakai nama Indonesia Maka seorang tokoh Cina di Jakarta Terpaksa berganti nama Karena itu peraturan pemerintah Dia menamai dirinya Kasnawi Karena Dipa negara Bekas Cina Betawi Tukar nama Karena dipaksa negara Jadi Sebagai kritiknya Terhadap keputusan Presiden Yang harus dua nama Dia memberi namanya sendiri Kasnawi Karena Dipa negara Bekas Cina Betawi Tukar nama Karena dipaksa Negara Nah Maka muncullah Kewarga Naga Tuk Cina itu Non Pri Kalau Arab Pri Karena sudah diputuskan Tanggal 9 Agustus 45 Jadi kalau orang mengatakan Ah ini situ Juga non pri Dia berarti Nggak ngerti Pembahasan undang-undang dasar Ya politisi kok goblok begitu Maaf itu ya Katanya Soekarnois Nggak tahu Bahwa Soekarnois Sudah menetapkan Non pri dan diberi hakduan nama Iki Soekarnois belajar Kok Pak Karno bakul bakso Bukan Bung Karno Pendiri negara Ya Keliru Soekarnoismenya Soekarno tukang beca Atau Soekarno bakul bakso Kalau Soekarno itu pendiri negara Ini aturannya Soekarno baklo bakso